Harga cabai merah terpantau naik pada perdagangan Rabu, 16-11, sedangkan harga cabai rawit turun. Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis, PIPS, pukul 12.10 WIB, harga cabai merah naik Rp 1.250 per kilo, atau 3,4 persen menjadi Rp 38.050 per kilo dari Rp 36.800 per kilo. Secara rinci, harga cabai merah besar dibanderol pada Rp 39.800 per kilo. Nilai itu naik Rp 1.800 per kilo, atau 474 RI sebelumnya Rp 38.000 per kilo. Adapun harga cabai merah keriting meningkat Rp 850 per kilo, atau 2,33 persen menjadi Rp 37.350 per kilo dari Rp 36.500 per kilo. Sementara itu, harga cabai rawit dibanderol Rp 39.400 per kilo. Harga tersebut turun Rp 3.650 per kilo, atau 8,48 RI Rp 43.050 per kilo. Harga cabai rawit merah turun Rp 2.100 per kilo, atau 5,53 persen menjadi Rp 35.850 per kilo dari Rp 37.950 per kilo. Sedangkan harga cabai rawit hijau lebih murah Rp 2.750 per kilo, atau 5,89 persen menjadi Rp 43.950 per kilo dari Rp 46.700 per kilo. Berdasarkan wilayahnya, harga cabai merah terendah berada di Sulawesi Selatan senilai Rp 17.850. Di DKI Jakarta, harga cabai merah diperdagankan sebesar Rp 47.100 per kilo. Untuk cabai rawit, harga paling mahal berada di Kalimantan Utara sebesar Rp 68.150 per kilo. Harga cabai rawit termurah berada di Jawa Timur senilai Rp 22.500 per kilo. Di DKI Jakarta, harga cabai rawit di Bandarol senilai Rp 37.900 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 17 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.